Bahwa surat Al-Maita ayat 51 berdasarkan terjemahan Departemen atau Kementerian Agama adalah Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di mana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik pemahamannya maupun dalam penerapannya. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong kepada orang lain dalam hal ini pemeluk dan penganut agama Islam sebagai salah satu agama yang diikuti di Indonesia. Yang menyampaikan kandungan surat Al-Maita ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin dalam rangka pemilihan Kepenur DKI Jakarta. Sebagai suatu penghinaan terhadap satu golongan rakyat Indonesia sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan Majlis Ulama Indonesia atau MUI tanggal 11 Oktober 2016. Angka 5 yang menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maita ayat 51 tentang larangan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Perbuatan terdakwa insinyur Basuki Cahaya Purnama Lesahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta 01 Desember 2016 Penuntut Umum Ali Mukartono Pembacaan selesai yang mulia Saudara tadi saya lihat memperhatikan juga dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Menurut saudara sama yang dibaca dengan yang diberikan saudara? Sama. Saudara sudah mengerti isi dakwaan tersebut? Secara bahasa saya mengerti yang mulia. Tetapi isi tuntutannya saya tidak mengerti kenapa saya bisa dituduh menista agama atau menghina ulama. Ini bukan tuntutan ini baru dakwaan. Saudara bisa menjelaskan secara singkat hal yang belum dimengerti oleh terdakwa silahkan. Terima kasih yang mulia. Secara pokok sebetulnya terdakwa sudah mengerti secara bahasa sehingga kalau masalah isi itu masalah pembuktian. Tetapi karena permintaan yang mulia Ketua Masjid Yakin kami jelaskan kepada terdakwa. Bahwa pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Hal ini ditandai dengan kata atau di antara dua dakwaan itu. Alternatif pertama adalah pelanggaran terhadap pasal 156A huruf A KUHP. Alternatif kedua adalah pasal 156 KUHP. Materi di dalam dakwaan alternatif pertama terkait dengan kualifikasi penodaan terhadap agama pada saat saudara selaku gubernur mengadakan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu dengan kalimat-kalimat seperti yang sudah saya bacakan tadi. Demikian pula tewaan alternatif kedua pada hakikatnya sama hanya kualifikasinya yang berbeda. Demikian secara singkat kami telah jelaskan kepada terdakwa yang mulia. Terima kasih. Saya konsultasi dengan... Bukan, ini baru mengenai pengertian terhadap kekuatan. Ya, kalau bahas dawannya sudah bisa mengerti. Sudah mengerti ya. Perkara benar apa tidak nanti itu. Ya. Baik. Karena saudara sudah mengerti sesuai dengan hukum acara. Sekarang kami tanyakan kepada saudara. Nah ini saudara boleh berkonsultasi nantinya. Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ya, yang mulia. Saya pribadi akan mengajukan nota keberatan saya pribadi. Nanti akan dilanjutkan oleh penasihat hukum saya. Begitu? Ya. Baik. Silahkan saudara kalau sudah siap membacakan nota keberatan saudara. Ya, siap yang mulia. Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang saya muliakan. Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Penasihat hukum dan para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih pada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini di mana saya diajukan di hadapan sidang. Jelas apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan untuk menafsirkan Surat Armaida 51. Apalagi berniat menispa agama Islam dan juga berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu saya maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan Surat Armaida 51. Secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pirkada. Ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang tersebut dan Tuhanlah yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu. Dalam kesempatan ini, di dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang menjadi niat saya pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu tersebut. Dalam hal ini, bisa jadi tutur bahasa saya yang bisa memberikan persepsi atau tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang saya niatkan. Atau dengan apa yang saya maksudkan pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu. Majelis Hakim yang saya muliakan, izinkan saya untuk membacakan salah satu subjudul dari buku saya, yang berjudul Berlindung di Balik Ayat Suci, ditulis pada tahun 2008. Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut, niat saya yang sesungguhnya bisa dipahami dengan jelas, isinya sebagai berikut, saya kutip, selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan, untuk memecah belak rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit, karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi, program, dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep seiman, tanda kutip, memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, Mereka menggunakan surat Armaida 51. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka. Dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang Muslim yang ingin membunuh Nabi Besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia, kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam kepala. Terima kasih.